Bolehkah PPPK itu nanti disamutasi ke daerah yang lain? Ada beberapa tenaga honorer yang lapor ke saya dan mereka minta duit kalau punya backing 2 juta, kalau tidak punya backing 10 juta. Terima kasih. Tentangnya kami tidak akan tanya, hanya tolong ada tambahan penjelasan bahwa tadi Haksam sama, bolehkah PPPK itu nanti disamutasi ke daerah yang lain? Tidak akan mengikuti suaminya, itu perlu diperjelaskan, tidak bisa pertanyakan. Tolong dijelaskan, karena kalau PNS bisa pindah ke luar Jawa, pindah ke Jawa dengan alasan mengundi suaminya. Dan yang ketiga juga tolong dijelaskan, alasan-alasan yang paling konkurit itu sebenarnya apasih, kalau menghak-haknya sama, jatuh dirubah-rubah menjadi keresahkan para pegawai-pegawai negeri, calon-calon pegawai negeri, atau masih yang sekarang ini mau melamar pegawai negeri. Tolong dijelaskan secara setel. Pertanyaan akan banyak nanti setelah kami perhatikan petua, nanti pertanyaan nanti. Saya punya seribu pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Sekali lagi saya mau ingatkan bahwa kita ini adalah rapat kerja pembicaraan tingkat 1 rancangan undang-undang, Pak. Silahkan, silahkan, silahkan. Ya, makasih Ketua. Selamat tahun baru kepada kita semua. Salam sehat, Pak Menpan, Pak Mendagri, Pak Wamen, Kumham, dan Pak Dirjen dari Kementerian Keuangan. Saya berpendapat bahwa pemerintah tidak pernah menolak ya usulan dari kita ini. Kan pendapat pemerintah saja yang sudah kita terima hari ini. Iya kan? Jadi, tidak ada ya hal-hal yang aneh sebenarnya. Yang kedua, seperti Pak Ketua bilang, dalam panjang kita akan bahas ini secara detail. Saya khusus mau bicara ke Pak Mendagri. Pak Mendagri, ini menjadi tugas dan kewenangan Pak Mendagri supaya mengawasi para kepala daerah, Pak. Mereka itu sampai sekarang masih menerima para tenaga honorer dan mengutip duit. Sampai sekarang, Pak. Dan ini terjadi di Simanlungun. Ya, 1.210 sekarang tenaga honorer. Dan masa kontrak mereka sudah habis, Pak, setahun. Untuk memperpanjang, mereka harus membayar. Bahkan tenaga honorer juga ditambah, Pak. Lebih kurang 600 orang. Dan ini tolong Pak Mendagri. Ini di Wasi di daerah ini. Ini di Simanlungun, Pak. Boleh dicek ke disedi ke sana. Ya. Di sini ada beberapa tenaga honorer yang lapor ke saya. Dan mereka minta duit. Kalau punya backing 2 juta. Kalau tidak punya backing 10 juta. Setiap tahun ini, Pak. Nah inilah yang menyebabkan banyak tenaga honorer yang menuntut. Untuk diangkat jadi CPNS, tenaga kontrak, segala macam. Dampaknya ini, Pak. Begitu, Pak Menteri. Tolong diperhatikan. Terima kasih, Ketua. Terima kasih, Pak Junimat. Terima kasih, Pimpinan. Dan kawan-kawan Komisi 2, serta yang. Kalau saya tidak salah baca. Di halaman 10, Butir C. Kesimpulan pemerintah. Pada saat ini, pemerintah memandang masih belum perlu melaksanakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Tentang ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, justru sangat diperlukan. Dan seterusnya, lalu pertimbangan untuk tidak dilakukan perubahan itu ada alasan 7 poin. Yang menurut saya, mungkin tidak mengerti bahas Indonesia, tapi sikap pemerintah jelas. Sikap pemerintah jelas, mau bahas putar juga tetap, ini sikap pemerintah. Oleh karena itu, saya kembali ke laptop, sesuai dengan kesepakatan kita awal tadi. Ini idealisme pemerintah untuk menertibkan ASN. Tapi realitas hari ini, ratusan ribu warga Republik Indonesia berharap hidup dari sini. Dan sudah menteri yang ketiga tidak menyelesaikan persoalan. Dulu menteri dua orang zaman periode pertama, sekarang Pak Cahayu periode ketiga. Saya usulkan saja, karena ini menyangkut hak warga negara untuk hidup juga di Republik ini. Ada yang sampai mati, mati dari waktu ke waktu sampai penciun meninggal. Tolong di apapun alasannya, ini harus dicari solusinya. Kondisi hari ini kita dalam keadaan yang tidak nyaman. Republik hari ini, ini satu potensi yang sangat rawan. Kalau kondisi rawan, orang memanfaatkan ini itu berbahaya. Bapak-bapak sebagai pembantu presiden, saya ingatkan itu. Mudah-mudahan tidak ada yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan ini. Oleh karena ini menjadi perhatian. Bagaimana solusinya? Harus ada solusi. Tidak bisa begini, ini ratus ribu orang. Yang kedua, tadi sudah dikasih tahu beberapa teman-teman terdahulu, Pak Mendagri. Ini harus tertipkan kepala-kepala daerah ini. Ini karena pemilihan kepala daerah langsung ini, ini akibat ini. Tim sukses kemudian ditarik menjadi honorer-honorer. Terus, tiap tahun terus menerus seperti ini. Kalau memang ini tidak benar, suruh KPK prik sekepala-kepala daerah itu masukkan ke penjara. Tidak boleh begini. Ada masalah, langsung ini menjadi tanggung jawab nasional. Itu tidak benar itu. Akhirnya rakyat itu menjadi bingung. Kerja di situ, gantung harapan di situ, tapi tidak jelas masa depannya. Terima kasih, Ketua. Bahwa secara prinsip ya, upaya pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer itu sudah dinyatakan selesai pada tahun 2014. Itu supaya clear di sini. Dan mulai tahun 2015 sampai sekarang juga pemerintah sudah detail menyeleksi, memutuskan sampai yang terakhir ini 51.000 orang P3K yang pada tahun 2019. Termasuk rencana rekrutmen 1 juta guru. Ini saya kira ini bagian-bagian daripada usaha pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang juga kami paham menjadi beban tanggung jawab yang terhormat Bapak-Ibu anggota Komisi 2 DPR. Ini Pak Johan Budi ini memecahkan rekor. Hampir seminggu dua kali terus WA saya terus mempertanyakan masalah ini bagaimana ini tenaga honorer di dapilnya. Saya kira ini sudah kita jawab, yang baru pada tahap 51.000, mana yang sudah disepakati oleh beberapa kementerian. Jadi demikian ketua, jadi secara prinsip pemerintah tidak menolak usul inisiatif, tapi dari lima poin tadi, yang empat ini dengan segala hormat, sementara kami sampaikan itu domainnya pemerintah. Karena dinamis, menyangkut anggaran, menyangkut rekrutmen, menyangkut kesejahteraan. Yang KSN kan domain kita berdua, antara pemerintah dan DPR. Saya kira demikian secara umum. DIM-nya kira-kira bisa Pak ya? Apa? DIM. DIM-nya siapa? Siapa ya? Sudah kami sudah diberintah oleh Seknek untuk menyusun DIM ini, mudah-mudahan yang tadi Pak Ketua sampaikan sudah bisa kita kirimkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri.